Intro Selamat sore para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini soal kritikan BEM UI, Daddy Sitorus ya Buat apa melayani orang-orang yang tumpul otaknya Wah, ini agak memalukan statement-statement seperti itu Begitu kan, ya sama begitu Ketika BEM UI melakukan kritikan terhadap Puan Maharani Kok masa jawabannya seperti ini, begitu kan Menurut saya pribadi, ya kita harus tahu situasi dan kondisi Bahwa ya dengan melayani orang-orang yang tumpul otaknya Ini kan bagaimana tangkapan BEM UI BEM UI artinya ya biasa-biasa saja Dan bahkan dia mengkritik habis-habisan apa yang selama ini dilakukan oleh DPR Katanya yaitu adalah aspirasi masyarakat Atau perwakilan rakyat dan sebagainya Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen Seperti ini Soal kritikan BEM UI, Daddy Sitorus buat apa melayani orang-orang yang tumpul otaknya Wah, ini luar biasa ini Ngomongin kaum dia sendiri, betul juga begitu ya Gue rasa harus didukung nih BEM UI ofisial Ternyata nyenggol dikit anggota DPR ini pada keluar belatung nangka Pada kepanasan nih lembaga negara apa warung uduk Lanjutkan Pengikut binatang punya otak bukan tumpul lagi ya Tapi enggak banyak akal Tikus merupakan makhluk kecil Tapi dapat melubangi lumbung besar Lalu memakan isi lumbung tersebut kepentingan diri sendiri Jangan biarkan para politikus melubangi lumbung untuk pencitraan diri sendiri Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya Dewan sudah digaji besar fasilitas kelas 1 ya Panggilannya pun yang terhormat Ketika kinerjanya menyusahkan rakyat masih saja kepingin dihormati Otak kalian berbuat apa sebenarnya sih? Kardus dekah Orang otaknya kekeratan itu alergi ketika kritik Karena merasa sudah paling benar Ini ada pro dan kontra disini begitu ya Lu memang jadi orang mereka kuliah enggak? Suara mahasiswa kegelihasan generasi atas resim yang NT Termasuk di dalamnya Ya di PR nanti dihormati Mereka lah yang hormati rakyat ya Sebagai pemilih mereka Malulah kalian woy Lagi ngomongin otak sendiri Ini ada pro dan kontra disini begitu Artinya kritikan-kritikan BMIUI itu Banyak tanggapan yang luar biasa oleh netizen Oleh publik begitu Ada yang mendukung dan ada yang tidak begitu kan Cuma-cuma narasi-narasi itu Yang memang seharusnya kita kelola dengan baik begitu ya Ini Nggak nyadar nih orang dulu pas jadi oposisi Pertanyaannya paling nomor satu Urusan demo-mendemo Ya begitulah orang PDP dikritik Jawabannya omongnya preman yang keluar Mereka itu produk-produk tahun 2000an Reformasi itulah hasil dalam tahun terakhir ini Masih maklum ya Masih mau mengkritik ya meskipun kurang apa gitu ya Apalagi tahun-tahun ke depan Jika kualitas di PR-nya tidak ada perubahan sikap Dan berpikir mungkin kualitas mahasisnya lebih kurang lagi Ini ada pro dan kontra luar biasa begitu BMIUI buat apa? Ngapa menanggapin orang yang sudah jongkok otaknya? Inilah kritikan-kritikan netizen begitu kan Tetapi perlu diingat Oke kita tidak menjadi masalah untuk mengkritik siapapun Tapi ada etika yang memang harus kita tidak langgar begitu ya Tetapi dari kritikan dari BMIUI ini Banyak yang mendukung disini Publik dan respon publik sangat baik sekali begitu kan Hei Sitorus yang gibing Sebenarnya kalian bekerja untuk menjabat untuk siapa ini? Kenapa menjadi kepanasan? Mestinya intropeksi diri anggota DPR DPR harus intropeksi dong Anda sadar nggak yang mewakili rakyat Sudah benarkah kinerja Anda Memenuhi tanggung jawab terhadap rakyat? Kadang pembuktian akademik itu harus ada sebelum pembuktian faktual di lapangan Saat mahasiswa berberontak dengan dasar akademik Apa pantas kita katakan otak tumpul Semoga rakyat semakin tahu watak moral, karakter, mindset dan para pemimpin bangsa ini Agar saat pemilihan lebih teliti lagi Banyak sekali begitu kritikan-kritikannya ini Banyak sampai ada data yang masuk di situ Ini ya DPR RI bukan pelindung dan membela rakyat Indonesia Kok bisa laporan masyarakat yang masuk minta pelindungan hukum kok malah dibunuh Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya soal kritikan PMUI DPR RI DPR RI Biarkan mereka yang menilai buruknya kualitas berpikir dan rendahnya daya imajinasi mereka dalam menyampaikan pikiran Kata politikus BDP perjuangan Deddy Yefri Henterustorus kepada kantor berita politik RMOL Bahkan secara pribadi Deddy mengatakan sikap PMUI dengan melecehkan DPR kurang elegan Seharusnya sebagai warga yang berpendidikan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan kritikan secara baik Artinya begini apa yang disampaikan oleh si PMUI yang menurut saya pribadi ya sasa aja sebenarnya begitu kan Tetapi dengan latar belakang inilah yang kemudian menunjukkan bahwa aspirasi yang selama ini apakah harus didengarkan begitu kan Ya mungkin saking kesalnya saking marahnya begitu kan ya Akhirnya apa yang terjadi yang terjadi adalah Sebuah mimik ya yang diperagakan oleh si puan ya yang keluar dari Apa namanya dari gedung DPR yang kemudian disertakan dengan dua tikus itu Menunjukkan tamparan keras begitu kan ya itu harus didengarkan begitu secara tidak langsung begitu begitu Saya pribadi menganggap mereka sedang pamir kebodohan pada publik bukan sedang menunjukkan daya kritis Jadi buat apa melayani orang-orang bodoh dan tumpul otaknya Lebih baik didoakan saja agar pendidikan yang mereka dapatkan ya mampu mengubah narya daya nalar dan ahlak mereka Bahkan lanjut jadi apa yang disebarkan PMUI bukan sebuah kritikan yang mendidik tapi lebih kepada mengedepankan emosi Bahkan ya dia mengatakan disini ya Ini ya Kritis itu beda dengan kasar Kritis itu soal kemampuan mengelola nalar kasar itu soal kemampuan mengelola emosi PMUI melakukan kritik pedas kepada DPR RI sebagai wujud kekecewaan mereka atas pengesahan perpucipta kerja oleh parlemin Melalui akun media sosialnya PMUI ya membuat animasi ketua DPR RI Puan Maharani berbandat tikus dan mengubah nama DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat PMUI juga menyematkan kalimat dalam animasi itu yang bertuliskan kami tidak butuh Dewan Perampok Rakyat Wah ini kritikan besar kritikan keras luar biasa begitu dari PMUI begitu Apakah dengan seperti ini ya orang-orang yang pejabat-pejabat di parlemin akah Akan tersentuh dengan kritikan-kritikan itu atau meraja atau malah lebih merajalela begitu kan Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita mengkritik ya boleh-boleh aja sebenarnya Tapi respon publik terhadap kritikan PMUI itu menunjukkan bahwa eksistensi itu adalah pro terhadap rakyat begitu ya Karena pada hakikannya mungkin rakyat tidak begitu didengarkan ya siapa lagi yang harus kita dengarkan Kan begitu logika-logika si PMUI itu begitu Artinya respon inilah respon baik begitu kan ya biar didengarkan langsung ya Di senggol dikit ini sudah ada yang meradang begitu ya Bahkan ada mengatakan bahwa buat apa melayani orang-orang yang tumpul otaknya Wah ini kan dengan kata-kata seperti itu juga kata-kata seolah-olah kasar juga kepada rakyatnya sendiri Begitu kan ada apa? Itulah yang menjadi pertimbangan hari ini Kira-kira seperti itu begitu Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton!